Intro Mahkamah Agung tengah merembukkan peraturan Mahkamah Agung atau PERMA sebagai pedoman perundang-undangan dalam mengadili perkara mengenai lingkungan hidup. Senin kemarin Mahkamah Agung tengah melakukan harmonisasi produk hukum yang akan segera dikeluarkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung atau PERMA. PERMA tersebut merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam mengadili perkara mengenai lingkungan hidup yang diadili di pengadilan. Perkara lingkungan hidup bagi hakim, artinya bahwa hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup belum begitu lengkap. Nah, sebelumnya diatur dalam SKKMA nomor 36 tahun 2013. Nah, di situ belum terlalu lengkap sehingga diakomodir dalam PERMA ini. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan diskresi dari pemerintah kepada Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum acara pada umumnya. Dan ini posisinya kan hampir apple to apple dengan Undang-Undang. Jadi bisa digunakan oleh hakim, bahkan biasanya dikutip-kutip oleh penegak hukum lain ya untuk bidana seperti penuntut umum atau penasihat hukum atau para lawyer dari PERMA ini. Kita akan mengisi kekosongan hukum, khususnya hukum formil, hukum acara, di mana pada ketentuan atau peraturan-peraturan yang sebelumnya itu belum ada, belum diatur. Makanya kami buatkan peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Setelah harmonisasi, kami akan proses pengundangan melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Setelah nanti dilakukan finalisasi, maka produk hukum berupa peraturan Mahkamah Agung tersebut siap diundangkan.